Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kami akan kembali hadirkan informasi trending topik untuk hari ini. Kita tadi sudah bahas trending yang pertama dan kedua. Kita lihat kembali ada topik ketiga yang cukup ramai dicari oleh netizen. Ini lebih dari 10 ribu pencarian adalah terkait topiknya Israel atau bagaimana situasi di jalur Gaza saat ini di mana serangan Israel ke Gaza Utara kembali terjadi pada hari Minggu kemarin. Terlihat kepulan asap berada di dekat daerah perbatasan. Dan di tengah tekanan internasional untuk menghentikan perang Israel, ini Israel tetap melancarkan serangan di jalur Gaza. Operasi militer dilancarkan pasukan Israel mulai dari utara hingga ke selatan Gaza. Kita lihat bersama ini adalah militer Israel yang merilis rekaman pada hari Minggu kemarin. Pihak militer Israel ini menunjukkan bahwa ada operasi pasukan di Jabalia, sebuah kota di Gaza Utara. Pasukan pertahanan Israel atau sering disebut IDF ini melaporkan bahwa mereka sudah melakukan pertempuran bahkan terlibat secara tatap buka dengan para pejuang Palestina atau oleh Hamas ya bersama dengan Hamas. Nah selama operasi di Jabalia, pasukan Israel ini menghancurkan markas besar keamanan umum Hamas. Dan dalam operasi militer Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023, ini telah menewaskan sekitar 36 ribu warga Palestina, 70 persen di antaranya wanita dan anak-anak. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam atau ICC, ini juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Ya, meskipun belum adanya proses pengadilan terhadap Netanyahu, tetapi saiwar atau perang urat syaraf sudah terjadi. Netanyahu sejatinya marah besar saat ICC mengeluarkan surat perintah tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga ikut merespons, di mana ICC telah memimpin penyelidikan sejak tahun 2021 terhadap potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan juga kelompok bersenjata Palestina sejak tahun 2014. Bahkan, Jaksa Karim Khan mengumumkan telah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galan, Kepala Politbiro Hamas Ismail Hadieh sebagai pejabat tinggi Hamas di Gaza, Yahya Sinwar dan Kepala Sayap Militer Mohamed Dave pada Senin 20 Mei 2024 lalu. Ya, menanggapi sikap Israel yang terus-menerus berkeras di tengah desakan dunia, ini untuk bisa segera menghentikan operasi militer di Gaza. Kita simak bersama pemirsa, inilah pernyataan dan analisis dari Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmah Hanto Juwana, berikut ini. Israel tidak akan mengindahkan apapun putusan dari ICJ yang baru-baru ini sudah diucapkan, Professional Measures, dan juga keputusan dari ICC di mana jaksa penuntut umumnya sudah menyatakan akan melakukan penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan kawan-kawan, termasuk juga petinggi Hamas. Tetapi ini tidak akan mengubah posisi Israel untuk mematuhi putusan-putusan tersebut, bahkan hukum internasional. Kalaupun akan ada pengaruhnya, yaitu pengaruh dari Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat mengubah posisinya dan mengikuti posisi dunia terhadap Israel, saya yakin itu akan berubah. Namun demikian, sampai dengan hari ini, posisi pemerintah Amerika Serikat, mereka tidak mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari Israel. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tekanan dunia sekarang ini tidak perlu ditujukan ke Israel, karena itu akan sia-sia. Yang kita perlu tunjukkan adalah kepada pemerintah Amerika Serikat. Ya, Marcel, ternyata tekanan dunia tidak berpengaruhnya terhadap Israel, karena sampai saat ini masih melakukan penyerangan terhadap Palestina. Dan kita juga sudah merangkumi sejumlah informasi untuk pemirsa mengenai apa saja tekanan dari Mahkamah Internasional kepada Israel untuk segera melakukan gencatan senjata kepada Palestina. Nah, belakangan Mahkamah Internasional di bawah PBB atau ICJ pada hari Jumat memerintahkan Israel menghentikan serangan ke Rafah, kota di Gaza Selatan. Namun, tekanan dari Mahkamah Internasional belum juga mampu menghentikan operasi militer di jalur Gaza-Palestina. Nah, sebenarnya apa itu ICJ atau International Court of Justice atau Mahkamah Internasional? Nah, Mahkamah Internasional ini merupakan lembaga peradilan tertinggi di PBB. Sekjen PBB menyatakan optimisme ini disampaikan melalui jubir Sekjen PBB, Stefani Juaric ini mengatakan bahwa memang Internasional sudah mengecam tindakan dari Israel dan juga segera melakukan penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Nah, kemudian juga putusan ICJ ini adalah di tanggal 24 Mei 2024 memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya ke Rafah dan juga mengizinkan bantuan masuk ke Gaza. Karena diketahui juga untuk saat ini jalur Gaza ini sedang krisis makanan dan juga bantuan kesehatan karena ada pelarangan masuk bantuan dari Israel. Perintah tersebut disetujui pada 15 Hakim dan 13 Suara 7 serta 2 yang hanya menentangnya yaitu dari Israel dan Uganda. Kemudian juga putusan ICJ sebelumnya juga pernah mengeluarkan surat perintah yang serupa pada tanggal 26 Januari lalu di mana isinya adalah seperti ini Pak Birsa. Di mana di tanggal 26 Januari adalah mencegah gerosida dan juga menghentikan provokasi serta menyimpan bukti dan bertindak memastikan bantuan kemanusiaan ini bisa masuk ke jalur Gaza. Kemudian juga mempertimbangkan perubahan situasi akibat serangan di Rafah tempat pengungsi Palestina berlindung. Jadi sebenarnya untuk lokasi-lokasi pengungsian ini dilarang untuk dilakukan penyerangan tetapi Israel tidak mengindahkan perintah tersebut dan sampai saat ini Israel masih melakukan penyerangan terhadap Palestina dan juga di beberapa wilayah yang menjadi tempat pengungsian bagi warga Palestina. Nah Israel langsung berang dengan adanya keputusan dari ICJ ini di mana menanggapi ICJ belum ada pernyataan resmi dari PM Netanyahu. Namun ia dilaporkan langsung mengumpulkan menteri-menteri kabinetnya untuk membahas al-Hini. Ada tiga negara yang mendukung putusan ICJ yang telah dimemberikan pernyataan dengan tegas mendukung putusan ICJ dan juga mendesak Israel untuk menghentikan serangan brutalnya di Gaza. Kita akan melihat ini sejumlah putusan dan juga sejumlah respons dari negara yang mendukung yaitu dari Pakistan, Malaysia dan juga Maladewa di mana mereka mengatakan bahwa meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk segera melakukan gencatan senjata, kemudian juga melakukan penolakan terhadap putusan berarti mempermalukan kesucian hukum internasional dan juga menegaskan status Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Karena kita ketahui belum semua negara di dunia mengakui adanya keberadaan negara Palestina yang merdeka. Nah itu Marcel sejumlah informasi yang sudah kami rangkum ya untuk memirsa mengenai bagaimana tekanan mahkamah internasional untuk segera menekan Israel tidak lagi menyerang Palestina sampai saat ini. Ya walaupun tadi kita dengar juga ya dari Profikma bahwa nampaknya sulit begitu untuk Israel bisa tunduk terhadap berbagai putusan desakan dari mahkamah internasional tapi kita harapkan situasi seperti ini tekanan dari dunia bisa memperbaiki ya situasi di jalur Gaza saat ini dan menghentikan sepenuhnya serangan ataupun operasi militer yang dilakukan. Dan pemirsa kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen dari sejumlah platform media sosial terkait dengan situasi di Gaza saat ini. Yang pertama kita lihat dari media sosial Facebook. Ini ada komentar dari Fahmi Maulana. Dia mengatakan bahwa banyak negara yang tergabung di PBB tapi sepertinya seperti macan ompong gitu ya. Hanya sekedar bisa menyaksikan pembantaian rakyat Palestina seperti tidak berdaya. Iya karena banyak yang abstain juga ya dengan keputusan di mahkamah internasional. Kemudian juga dari akun Budi Mulyono yang mengatakan semoga Tuhan segera memberikan tindakan yang terbaik buat menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel. Selanjutnya juga ada komentar dari Jarzal Tanjin. Ia mengatakan bahwa kenapa kekejaman tanpa perik kemanusiaan ini masih terus berlangsung. Kemudian juga dari Charles Purba yang mengatakan apakah ICG masih dibutuhkan masyarakat internasional jika keputusannya pun tidak lagi dihormati dan dipatuhi. Ini pertanyaan seluruh dunia ya karena sampai saat ini pun selain dari PM Israel juga sebelumnya sempat ada penahanan terhadap presiden dari Rusia ya. Tapi sampai saat ini juga belum ada tuh follow up-nya. Iya bagaimana keputusan desakan ini bisa betul-betul dilakukan. Ini yang juga dipertanyakan oleh netizen seperti dari Eka Apriliana. Ia juga mengatakan bahwa jangan cuma diperintahkan tapi juga bertindak. Orang-orang di Israel tidak akan pernah menurut pada keputusan ICJ karena tujuan mereka ini belum tercapai. Tujuan untuk katanya menumpas Hamas atau para pejuang Palestina sehingga itu yang seringkali menjadi tameng ya atau alasan mereka terus melakukan gempuran di jalur Gaza. Nah kami juga sudah mengumpulkan polling dari para pebirsa Newslan. Ini ada polling di aplikasi X yang mengatakan bahwa mengapa sulit menghukum Israel. Lalu opsinya ini ada backingannya kuat banget, kurang kompaknya negara Timur Tengah dan juga Israel pandai berkelit dan semuanya benar. Ternyata pollingnya hasilnya bagaimana nih Marsha? Ya kita lihat bersama ini nampaknya bahwa semuanya benar ya alasan. Tiga alasan di atas ini bahwa Israel ini pandai berkelit, pandai mencari alasan. Kemudian juga kurang kompaknya negara-negara di Timur Tengah. Ini kita juga tahu ya pasti karena mereka pun terdesak begitu ya negara-negara di Timur Tengah. Tidak bisa mengambil keputusan yang begitu tegas karena ada berbagai kerjasama yang dilakukan dengan pihak Israel atau mungkin dengan Amerika Serikat misalnya ya. Ini membuat Timur Tengah ini tidak solid. Kemudian juga backingannya dari Israel yang juga sangat kuat. Iya tapi negara sekutu sebenarnya Amerika Serikat juga sudah mendekankan kepada Israel ya untuk melakukan genjatan senjata. Tetapi memang dari Israel sendiri tidak mengindahkan perintah tersebut dan tetap teguh untuk menyerang Israel karena alasannya adalah untuk menghampas Hamas sendiri ya. Iya dan pemirsa itulah tadi pembahasan kami terkait dengan trending topic untuk hari ini. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi lain untuk Anda. Ini terkait lebih dari 670 orang yang tewas akibat tanah longsor di Papua Nugini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.